Oke, kita lanjut ke sel berikutnya. Jumlah dari diret geometri, K tambah 1, tambah K kurang 2, tambah K tambah 3 adalah? Oke, berarti di sini kita akan membentukkan S3 gitu ya, karena di sini ada 3. Oke, biasanya kalau di diret geometri kan itu kan ada syaratnya gitu kan untuk membentukkan jumlahnya kan. Beda hal kalau dia itu di aritmetika. Nah, kalau di geometri itu kan ada syaratnya gitu nggak sih? Jadi, kayak R-nya itu di antara 0 sampai 1 atau R-nya lebih dari 1 kan gitu. Nah, cuman di sini R-nya kita nggak tahu berapa gitu kan. Ya, berarti kita harus tentukan nilai R-nya dulu gitu. Oke, langsung aja di sini kalau misalkan R gitu ya, berarti kan ini U2, U1, ini U3. Pastinya ketika kalian mencari R, itu kan sama aja dengan U2 per U1 kan. Nah, kalau dari sini ya bisa juga berarti U3 per U2. Berarti U3 per U2. Nah, di mana ya R-nya itu tetap sama kan. Namanya juga R gitu kan karena rasio gitu. Rasio di tiap sukunya gitu ketika bertambah gitu ya. Oke, langsung aja ya berarti kita akan menentukan K dari sini gitu ya, supaya mudah untuk menentukan R. Sebenarnya ya kita nggak menentukan R sih sebetulnya. Kayak kita tuh cuma menentukan K supaya mudah untuk menjumlakan ini semua gitu. Karena kan ini kecil gitu kan angkanya kan. Maksudnya sukunya dikit gitu, cuma sampai suku ketiga gitu. Jadi ya kita jumlakan aja gitu tanpa menggunakan rumus gitu ya. Oke, langsung aja di sini K kurang 2 per K tambah 1 sama dengan K tambah 3 per K kurang 2. Kali silang berarti K kurang 2 kuadrat sama dengan K tambah 1 kali K tambah 3. Jadinya K kuadrat kurang 4K tambah 4 sama dengan K kuadrat tambah 4K tambah 3 gitu ya. Nah, ini Knya kecoret, terus ini pindahin ke kanan jadinya 8K gitu ya. Ketika di jumlahkan, terus ini ke kiri jadinya ya 1 gitu ya. Berarti K sama dengan 1 per 8. Oke, dapat Knya 1 per 8. Berarti kan sebenarnya kita jumlakan ini kan. Berarti ya K tambah 1, K kurang 2, K tambah 3. Ya, di jumlahin jadinya 3K ini min 1, ini 2 gitu ya. Berarti ditambah 2 gitu ya. Ya, berarti 3K tambah 2 sama dengan 3 kali 1 per 8 ditambah 2. Berarti 3 per 8 tambah 2 sama dengan 2 kali 8, 16. 16 tambah 3, 19 per 8 gitu ya. Oke, jawabannya opsi 3 kita tunggu.